Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di harina channel dan untuk video kali ini kita bakal bahas Yossi dulu guys karena kemarin itu ada yang nanyain Beng nggak bahas Yossi lagi katanya gitu cuman karena memang masih belum banyak update ya untuk Yossi terakhir update itu di event Xmash campaign di second life ya jadi itu belum ada kabar lagi gimana kelanjutannya dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu Oke kita akan bahas untuk video kali ini guys Nah kalau misalnya kita lihat dari Yossi officialnya terakhir update itu yang di planet 6 hari yang lalu guys ini tentang project game v2.0 ya yang bakal hadir di tahun 2022 seperti yang udah saya bahas kemarin itu di video terakhir Yossi ya itu game vlonspad Yossi labs dan ada the underlink Oke kita translate aja guys biar lebih mantap ya jadi lidahnya itu kalau pakai bahasa Inggris agak gimana gitu ya jadi disini ada infrastruktur yang mendasari dan devido dompet Yossi permainan dan token Yossi jadi dompet Yossi itu sudah tersedia di Google Playstore guys jadi buat teman-teman yang mau gunakan itu bisa kalian juga bisa ekspor dengan terus walet atau metamask ya asal kode parsenya itu kalian simpan jadi di Yossi walet ini atau emi Yossi ini kalian bisa ekspor walet atau kalian grid walet ya atau pembuatan ulang gitu guys dan disini itu jadi komunitinya sih dari fansen atau yang teman-teman belum tahu fansen itu siapa dia adalah arminya dari Yossi ya dia itu kayak semacam arminya tapi dia itu relawan gitu guys bahkan dia itu mengikuti dari awal dan dia paham dengan proyek Yossi teman-teman semua ada kemarin itu kan event ama fansen itu bersama MXC kalau nggak salah ya atau di hobbit dia kalau nggak salah saya seingat saya di MXC ya buat teman-teman yang inget tolong nanti komen diko di kolom komentar kalian ingatkan saya Oke untuk selanjutnya untuk pembahasan Yossi ini ada apa ya di hari ini untuk kita update sendiri aja ya kalau dari Yossi nya sendiri sih belum ada update terbaru dan yang lebih menarik lagi gitu guys nah ini ada apa kabar dari BSC daily ya Hai guys apa kabar minggu ini Mari kita lihat bersama kami di rekapan minggu mingguan kami dan beritahu kami pendapat anda di sini itu untuk pencapaian Yossi game fitu poin dan onya itu masuk dalam kategori high click news ya atau berita terbak terhangat atau berita terpanas ini ya maksudnya berita tertinggi ya Oke mantep banget untuk perjalanan dari si Yossi family ini guys disini mantep ya dan yang nomor satu tuh mungkin ini loh Project the weekend ini ada di sini ada juga jadi kalian bisa disclaimer on dan dior kalau misalkan kita lihat harga dari Yossi untuk per hari ini itu sangat biris sekali ya guys kemarin itu sempet pump beberapa hari ya mungkin di 10 sampai 20%an doang sih cuman sekarang udah ngalamin dam lagi mungkin ada koreksi ya untuk perjalanan Yossi menuju ke satu rupiah guys ya mudah-mudahan harapan kita semua Yossi ini di tahun 2022 dia bisa tembus ATH barunya lagi guys yang kemarin itu ATH barunya akan diangkat 0,05 kalau enggak salah ya ya di ATH baru di bulan November kalau enggak salah tuh Oke kita lanjut guys Oke kalau misalkan kita lihat di coinmarketcap itu Yossi mengalami penurunan lagi kurang lebih sekitar 0,90 persen ya per 24 jam ini dan semorsetnya itu market cap dari Yossi itu sekitar 3,6 triliun ya volume perdagangan per 24 jamnya itu sekitar 50 miliar ya 50 miliar dan sorry tadi yang fulliditi secara keseluruhan market capnya itu 9,6 triliun masih ada kemungkinan dan kita berharap Yossi ini akan jadi token favorit ya ya itu cuma sekedar harapan token dari saya pribadi dan buat teman-teman semua saya harap bisa cuan dari sini ya untuk dana 150 ribu kalau misalkan kalian investkan ke Yossi itu kalian mendapatkan satu dua tiga 15,4 juta token Yossi guys wow keren banget nih jadi mumpung masih diskon kalian juga bisa investasikan di sini dengan catatan disclaimer on dan dior selalu gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan guys Oke untuk aman dari sleep pack kalian bisa beli Yossi itu di gati.io di MXC bitru hotbit dan ho lalu jangan lupa kalau kalian masuk ke bitcan.com guys di bitcan itu ada Yossi tapi kalian nggak bisa deposit ya hanya saja kalian bisa transaksi jadi kalau misalkan kalian mau beli di bitcan juga kalian bisa di hotbit bisa lalu di bitru MXC dan lain-lain masih banyak lagi ya market exchange dari Yossi ini guys Hai Nah kalau misalkan kita lihat di bukoin grafiknya itu lumayan bagus ya ada kenaikan selama empat jam jam yang lalu ya atau akan ada naik lagi di empat jam kedepan guys dan biasanya saya nambahkan MACD lalu ma cross ma cross dan moving avarage guys jadi kita bisa lihat di sini MACD nya itu mengalami penurunan di sini guys dan kalau misalkan di ma cross atau di moving avarage nya seperti ini dia mungkin akan koreksi lagi ke bawah satu sampai dua hari lagi ya dua hari kedepan maksud saya gitu guys dan mudah-mudahan setelah itu dia akan pam hilang dong dia akan pam ini guys wah keren ya itu sih harapan dari para holder yang sejati Oke kita lihat dari bsc news guys disini itu dijelaskan Yossi meluncurkan peta jalan untuk misi game V 2022 nah disini Yossi itu sudah merilis peta jalannya dan dia itu mungkin akan ada ekosistem baru gitu ya dan disini itu Yossi ingin mulai memperjalanan game V Oke disini dijelaskan Yossi ingin memulai perjalanan game V yang dijelajahi sendiri pada tahun 2022 Hai menggarisbawahi renovasi pada penawaran uniknya jadi Yossi merayakan 2021 meluncurkan peta jalan game V untuk 2022 jadi kemungkinan dari developer nya Yossi itu sangat sibuk sekali ya untuk persiapan di peta perjalannya atau roadmap nya di 2022 jadi kita tunggu 1-3 bulan kedepan Yossi ini ada kejutan apa darinya gitu guys ya buat teman-teman semua harap bersabar bagi holder kemungkinan ini adalah diskon yang sangat spektakuler ya yaitu standby di 0,009 dan nanti naik kill 01 terus turun lagi kill 0 lagi satu turun selama akhir tahun kemarin sampai hari ini guys kurang lebih sekitar 1-2 bulanan ya Oke disini sejauh ini jumlah total pemegang token Yossi telah melebihi 420.000 jumlah total TVL yang dikunci hingga 50 juta dolar AS dan jumlah total pengguna di komunitas global kami telah melebihi 450.000 prestasi ini tidak lepas dari dukungan setiap Yossi Army Yossi menemukan kemajuan signifikan yang dibuat dalam tinjauan 2021 jadi untuk Yossi itu sangat bagus sekali ya menurut saya dan peta jalan untuk game V 2022 mungkin akan ada update lagi untuk selanjutnya yang jelas disini game V atau game nft Devi dan Dao itu disebut game V mungkin gitu guys maksud mereka dan disini juga ada ulasan-ulasan yang lebih menarik ya menurut saya dan buat teman-teman semua yang ingin mendalam Yossi silahkan kalian disclaimer on dan Dior secara mandiri dan jangan lupa kalian subscribe channel ini dan kalian kalian like video ini agar kalian selalu update tentang Yossi guys ya mohon maaf teman-teman karena Yossi sekarang lagi koreksi dan mungkin update roadmap di tahun 2022 ini dengan project barunya game V2.0 guys jadi buat teman-teman semua harap bersabar dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini atau sampai disini dulu dan salam sukses salam cuan buat kita semua guys see you next time and see you next video guys bye bye